Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan channel hamdan youtuber gimana kabarnya sobat sehat semua ya oke sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah dukung channel saya dengan cara subscribe memberikan komentar like dan memberikan video kepada penonton YouTube yang lainnya yang kedua saya mengucapkan terima kasih pada pihak-pihak yang telah berbagi pengetahuan dan yang ketiga yang merupakan hal utama adalah semoga keselamatan dan kesehatan tetap ada pada diri kita semua amin ya Rabbah amin Oke nah di video kali ini saya akan membahas Microsoft Excel 2019 dengan tema Pivotable ya ini datanya sudah saya siapkan nih mungkin ada yang bertanya apa sih Pivotable Pivotable itu adalah sebuah tools atau alatnya alat di Microsoft Excel yang berguna untuk mengolah data tentunya hasil dari Pivotable itu dapat digunakan oleh berbagai pihak untuk mengambil sebuah keputusan ya ini saya contohkan seperti ini ini betul saya udah bikinnya Oke ini datanya ngarang ya data penjualan di berbagai cambang selama sepuluh hari kalender dari berbagai kota cabang ya cabang kota nih ada dari Bandung Jakarta Medan Pulaukarta Surabek saya buat 5 cabang ya ini ada nilai penjualannya juga nih nah dari berbagai kelompok barang saya tidak menyebutkan merk tapi kelompok barangnya saja biar mudah ya kopi teh susu biskuit minyak goreng ya ada lima ya Oke cara menggunakan Pivotable gimana nih ini sekarang kita sorot dulu ada yang cara manual ada yang secara otomatis ya ini secara otomatis dulu deh saya sorot dulu ya datanya ya Nah seperti ini sampai ini nah dibawahnya ini ada punculnya seperti ini kita klik ini adalah quick analysis ya kita klik Nah di disini ada macam-macam ada formatting data bars ini udah otomatis ya ada data color nah warna-warna icon set greater top persentase ya clear terus cat nih macam-macam juga ada classnya macam-macam ya seterusnya ada total nih ada kelihatannya sum jumlah average rata-rata count jumlah juga prosentase total dan sebagainya table nah disini ada tabel nah seperti ini tampilannya pivotable nah ini ada nih kelihatan kurang ini secara otomatis ya dari cabang Bandung penjualannya itu 28 juta di Jakarta 33 juta dari Medan 28 juta dari Purwakarta 28 juta dari Surabaya 33 juta dari total 150 juta kalau kita pengen secara otomatis menunjukkan seperti ini nilainya dari cabang-cabang ya kita klik saja yang ini nah udah ke sini ya kelihatannya eh biar gampangnya ini nya bentuknya kita home nah terlihat ya kalau kita pengen ganti yang lain nih secara otomatis tetep ya masih secara otomatis saya ajarkannya table kita pilih lagi nah ini misalkan pengen berdasarkan kelompok barang ini dari biskuit men penjualan selama 10 hari dari kalender itu dari lima kota adalah 38 juta kopi 13 juta minyak goreng 43 juta susu 33 juta teh 23 juta totalnya totalnya 150 juta kalau pengen yang ini kita klik juga nah muncul di seat 3 ini kelihatannya kita sarap lagi ini oke nah biskuit kopi minyak goreng susu teh ya kalau yang ini tadi bedahkan Bandung Jakarta Medan Pulau Karta Surabaya nah ini yang ketiga nih misalkan table nah ini more more itu manual nih pengen yang manual ya blank pivot table nah ini berarti secara manual nih di sini kita isi seperti ini cabang udah kelihatan ya nih seperti ini cabang Bandung Jakarta Medan Pulau Karta Surabaya lalu pengen diketahui apa nih misalkan nilainya ya di sini klik nilai nah langsung keluar sini dari Bandung Jakarta Medan Pulau Karta Surabaya itu nah biar jelas ya angkanya home nah bentuknya seperti ini dari Bandung itu 28 juta selama 10 hari di Jakarta 33 juta Medan 28 juta Purwarta 28 juta Surabaya 33 juta total 150 juta Nah mungkin temen-temen pengen juga tahu ya penjualan dari kota Bandung itu 28 juta itu terdiri dari apa aja sih nah disini nih kita mainnya pivot table feels disini kelompok barang nah tahuan bahwa 28 juta itu di Bandung tadi dari biskuit 8 juta kopi 2 juta minyak goreng 6 juta susu 6 juta teh 6 juta totalnya 28 juta ya dari Jakarta biskuit biskuit 8 juta kopi 3 juta minyak goreng 10 juta susu 8 juta teh 4 juta totalnya 33 juta nah mungkin yang ketiga nih yang ketiga misalkan tampilannya sebut jangan seperti ini ini kan ke bawah ya baris pengen ke pinggir tapi di sini nih kita rubah ya kelompok barang geser ke kolom nah jadi rubah ya bandung itu biskuit 8 juta kopi 2 juta minyak goreng 6 juta susu 6 juta teh nilainya tetap 28 juta cuma beda tampilan yang tadi asalnya di sini ya Nah gini kita geser pengen tampilan beda disininya aja di pivot table feels kelompok barang jangan disimpan di baris tapi disimpan di kolom ya oke ini untuk kelompok barang bisa tidak semuanya ditampilkan hanya beberapa di sini nih tuh ke table feelsnya di sini kita checklist nah mau barang apa saja yang ditampilkan ini kan asalnya semuanya ya biskuit kopi minyak goreng susu teh kita pengen tampilnya cuma kopi aja misalkan sama susu ya yang di checklist kopi sama susu oke nah segini atau pengen tahu kopi aja dari seluruh kota itu berapa sih di sini aja checklistnya nah penjualan kopi itu dari tutus seluruh kota itu 13 juta selama 10 hari pengen checklist ya udah aja semuanya nih checklist saya rasa cukup sekian dulu ya jangan lupa like video saya ya terus subscribe channel saya dan nyalakan loncengnya saya teman-teman tidak ketinggalan video berikutnya semoga bermanfaat bila kita upik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati